Hai guys, dengan saya Ade, jadi kali ini kita mau nyobain dan unboxing sebuah sepeda Dimana dengan sepeda ini guys, kita bisa goes keliling dunia Oke, kita unboxing dulu guys, disini kita buka dulu kotak bagian atasnya Terus kotaknya dibalik ya, biar lebih enak untuk unboxnya Nah disini kita dapet free matras dan langsung disambut sama unit Y Sol C1H Jadi gak nyangka dia ini kerasa solid dan kokoh, tapi bobotnya itu gak terlalu berat Jadi ini masih enak buat dipindah-pindah Untuk di dalamnya ini dapet kertas panduan untuk cara rakitnya Dan kita juga dikasih beberapa baut dan kunci-kunci Kemudian juga dapet kertas penggunaan dan kartu garansi resmi Y Sol Indonesia Dan pastinya selanjutnya dapet semua part dari spinning bike yang mesti kita rakit nih Untuk rakitnya gampang, ikutin aja petunjuk tadi dan kunci-kuncinya juga udah lengkap Nah pertama nih, kita pasang dulu tube bawah ke bagian depan dan bagian belakang Selanjutnya kita pasang jok ke bagian tabung belakang ini guys Ini untuk tingginya bisa disesuaikan Dan pasang jok saddle ya, ini juga bisa diatur guys Untuk next kita pasang tabung depannya ya Untuk pengunciannya ini udah ada handle Jadi lebih mudah untuk ngatur ketinggian sesuai dengan postur tubuh kita Terus lanjut kita pasang handlebar plus tablet atau smartphone holder Kemudian guys, selanjutnya kita pasang pedal ya Untuk bagian kiri dan kanannya Dan terakhir pasang holder untuk botol minum aja Dan udah siap dipake Untuk cara pakenya, si Y Sol C1H ini punya koneksi bluetooth ya Tapi enaknya dia nggak perlu colokin listrik Jadi powernya cuma dari 2 baterai tipe AA aja Yang ada di bagian depan ini Nah lanjut kita download dulu aplikasi Y Sol Fitness Ini aku install di tablet ya Tapi bisa juga di smartphone Keren ya C1H ini tempat smartphone atau tabnya tuh Nggak ada pembatas kiri dan kanan guys Jadi bisa taruh device untuk semua ukuran Ini aku pake tablet Android ukuran 11 inch Selanjutnya hubungkan ke spinning bike melalui koneksi bluetooth Dengan cara mengayuh pedal agar bluetooth di spinning bike-nya nyala Dan dia udah terkoneksi Ini kita udah bisa menikmati fitur-fiturnya Tapi kalau mau lebih mantep lagi Kita koneksikan si tablet ini ke Smart TV Pake fitur casting ya Biar dapet tampilan yang lebih besar Dan sensasi latihan yang terasa lebih nyata Nah di aplikasi Y Sol Fitness Ini udah tersedia banyak video latihan dari berbagai pelatih internasional Kayak dari Australia, Jerman Dan mereka bakal mengajari kita kayak ngikutin kelas di gym gitu guys Dan di aplikasi ini juga udah komplit ya Untuk mengikuti berbagai program Kayak saya ini kan pengen nurunin berat badan Atau bisa juga mengurangi stres Banyak tekanan pekerjaan Atau bisa juga meningkatkan kemampuan atletik kita Dan menariknya disini juga ditampilkan guys Orang yang lagi ikut kelas bareng kita Dan sebagai seorang pemula Dan pertama kali punya spinning bike Fitur ini menarik banget guys Bikin semangat buat jadi kurus nih Apalagi desainnya dia juga terlihat stylish Dan ukurannya pun gak terlihat gede ya Jadi disimpen di studio ini pun gak masalah Kelihatan keren juga Untuk dipindah-pindah juga gampang Soalnya disini ada roda kecilnya Kalau untuk build quality-nya ini solid Tabung utama sepeda ini terbuat dari material low carbon steel Jadi pakai baja karbon yang bikin alat ini kokoh dan tangguh Dan ini bisa menahan beban atau berat badan hingga 120 kg Untuk bagian saddle dan bagian headernya pun empuk ya guys Dan buat gue se posisi duduk atau berdiri Ini enak Bisa banget untuk membakar kalori Dan ngelatih kekencangan otot Biar gak gendut lagi Untuk menggerak roda depannya ini pakai aluminium flywheel Yang punya bobot 7,5 kg dengan teknologi magnetik Jadi gak berisik guys Senyap banget Dan disini ada kema putar ya Untuk mengatur beban goes yang bisa kita atur sampai 100 speed Jadi goesnya pengen ringan atau berat bisa Kalau untuk pedalnya ini udah ada pengunci Jadi dijamin kita gak bakal slip Walaupun saat dipakai goes keliling dunia Soalnya aplikasi Yesoul ini kita bisa pilih scanning ride Untuk latihan bebas secara virtual Lalu pilih pemandangan dari berbagai negara Kayak Perancis, Swiss, Jepang, New Zealand dan lain-lain Kita juga bisa pilih musim ya Musim semi misalnya Atau bisa juga pemandangan dari trek di gunung seperti ini Ya intinya kita bisa bebas goes sambil menikmati pemandangan Ini nikmat banget Dan gak cuma aplikasi Yesoul aja Tapi dia ini bisa connect ke berbagai aplikasi populer lain Misalnya Zwift, Kinomap, OneLab dan lain-lain Nah ini kita coba aplikasi Zwift Jadi aplikasi ini untuk goes secara virtual sama pesepeda lain ya Gobar, goes bareng Jadi aplikasi ini kita bisa goes di mancanegara Pegunungan, daerah vulkano, lautan, kota-kota Dengan komunitas sesama goeser secara live dan virtual Bisa juga ikut event goes di berbagai negara Nah di aplikasi ini kita juga bisa ketemu sesama komunitas Bahkan kita bisa invite sesama teman di luar negeri atau luar kota Untuk goes secara bersamaan Dan kita juga bisa chat dan kasih icon saat lagi bersepeda bersama secara virtual Nah ini ada fitur keamanan juga Kalau misal kita mau berhenti mendadak Tinggal tekan aja gear knob ini Langsung berhenti Atau istilahnya tuh kayak ngerem gitu guys Dan disini ada tempat minum ya Yang kepake banget Jadi pas goes, haus Gak perlu turun guys Langsung bisa ambil minum disini Jadi udah kayak sepeda beneran ya Nah kalau untuk harganya sendiri Saat video ini dibuat di 5 jutaan Ada 2 pilihan warna nih Hitam dan putih Link belinya ada di deskripsi video Dan ini harga yang masuk akal sih Karena emang sepeda ini tuh kokoh banget guys Fiturnya juga lengkap dan gak butuh listrik Jadi cocok untuk kebutuhan saya yang pengen sehat Bugar dan pengen nurunin berat badan Buat latihan pemula kayak saya ini udah mantep Untuk intermediate juga masih oke Pastikan membeli produk resmi dari Yesol Official Shop Dengan mendapatkan kartu garansi Serta bisa dicek garansinya di yesol.co.id Lumayan capek guys Goes keliling dunia ya Jadi gitu dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Aku mau lanjut Goes dulu keliling dunia Yuk